Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam Jumat Udah jam 12 malam Pulang kantor tadi Makan Ngantuk Begitu dipijitin sama anak-anak Jadi baru terbangun jam 11 Mandi dan Ya Baru buka boxnya malam-malam Nah jadi Ini paket dari Lapaknya Surya hijau Tapi offline Kemarin saya pesen Customizing kabel Untuk Controller ke aki Tetapi minta kabelnya yang Besar Mau nyoba Dari controller ke aki Pakai kabel ukuran 16mm Nah apakah ada pengaruh Ke pengisian aki nya atau enggak Penasaran Ini adalah ganti kabel yang Ketiga Untuk kabel controller ke aki Sebelumnya pakai yang 4mm Kemudian ganti Ke yang 6 Nah sekarang kita coba yang Ukuran 16 Kayak apa Ukuran 16 itu Kenapa pakai ukuran 16 Ini kan ada yang posting Di grup Katanya pakai Kabel besar Untuk Pengecasannya Jadi lebih Joss Nah ini Kita penasaran Kita akan buktikan ya Apakah Itu benar Logika-logikanya sih Kalau pakai Kabel yang besar Memang Berarti arusnya kan Makin Banyak yang Bisa lewat Kali ya Walau-walau ya Secara Teorinya Saya belum Paham juga Keterlianya Bagaimana Tapi ya Kita lurutin Aja lah Pengaraman orang Kebetulan Saya juga Memang lagi Butuh kabel Controller Karena Buat Aki Yang Aki bekas Itu nganggur Ada dua Aki bekas Nganggur Mau kita Fungsikan lagi Tapi ya Nunggu Nabung dulu Nunggu Nanti Ada Apa namanya Buat beli panel Tambahannya lah Ya Jadi sementara Nggak saya Pasang Oke Udah di Kupas Saya pesan Kemarin Minggu kemarin Saya cuma Kelupan Kelupaan Di Makanya Karena offline Mungkin ya Jadi Dia Lupa Untuk Mengertiakannya Ini bagaimana Cara Gini Coba 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 Dikustomizing Nah Selain Kabel Saya juga Pesen Lampu Lampu Shinjoku DC Ini Ada lampu Shinjoku Lampu mahal Ini Satunya 40 ribuan Satunya 40 ribuan Nah itu Nggak 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 Enaknya DC Lampunya Mahal Nah Beda Beda Sama Lampu AC Lampu AC Ini Cuma Berapa 7 ribu Atau 9 ribu 1 2 3 4 Satu Buah Lampu Ini Bisa Dapat Lampu AC 5 Biji Nah itu Plus Minus Yang harus Dipertimbangkan Sama Teman-teman Apakah Mau Fokus Main Di DC Atau Di AC Gitu Untuk Kalau Masih Fokus Di Penerangan Nah Kalau Saya Eh Ya Harus Dikombinasi Memang Cuma Kalau Ngeliat Satu Lampu 40 ribu Kali 3 120 Ya Nyesek Juga Sih Satu Error Lampu Kayak Kemarin Kena Inverter Baru Dipasang Baru Di Unboxing Dari Box 40 ribu Melayang Kalau Lampu Yang Gini Saya Dapat Di S-Hardware Kalau Nggak Salah Ini Kenanya Cuma Berapa Ya 13 Kalau Nggak Salah Nah Ya 13 Kalau Yang Ini 5 Watt Sama Sama 5 Watt Ini Cuma Kena 6 Ribu Jadi Kalau Putus Ya Bisa Dapat Berapa 40 Ribu 6 Ribu Bisa 6 Biji Lampu Acek Kalau Bicara Efisiensi Segala Macam Ya Kalau Dibandingin Sama Harga Si Lampunya Efisiensi Kayaknya Kalau Untuk Skala Rumahan Sih Nggak Terlalu Major Gitu Jadi Kalau Ada Ada Yang Bilangkan Oh Pakai AC Itu Listiknya Jadi Makan Daya Karena Harus Kesedot Oleh Inverter Misalkan Gitu Tidak Terlalu Ngepek Toh Besoknya Juga Dicas Lagi Kalau Kita Cuma Nyalain Lampunya Kayak Gini Cuma Cuma Tiga Biji Tiga Titik Existing Penerangan Saya Ini Sekarang Di Indoor Dan Outdoor Cuma Sebelas Titik Jadi Saya Cuma Butuh Sebelas Lampu Di Outdoor Bawah Itu Ada Empat Titik Tapi Yang Aktif Cuma Tiga Garasi Kemudian Depan Dapur Dan Kanan Kiri Tengah Cuma Tiga Dan Itu Pun Yang Perlu Penerangan Yang Agak Banyak Cuma Di Sekitar Garasi Aja Tempat Haru Lelang Kalau Di Tengah Dan Kiri Tengah Direwatin Orang Jadi Tidak Butuh Yang Gede Gede Sebetulnya Begitu Kemudian Di Teras Atas Outdoor Atas Juga Satu Oke Nah Ini dia Wow Nah Ini Mantep Banget Berat Banget Saya Order Dua set Dengan Panjang Masing Masing Satu Waduh Satu Meter Waduh Ini Ini Masuk Kemarin Saya Minta Yang Gede Ini Skun Ya Dipakai Skun 10 Meter 10 Millimeter Harusnya Pakai Yang 13 Ini Ini Kekecilan Ini Aduh Salah Salah Ini Ya Kayaknya Ini Salah Saudara Saudara Kemarin Saya Minta Lubang Itu Kita Nanti Cek Di Aki VM Ini Masuk Nggak Colokan Yang Sebesar Ini Oke Sekarang Akan Kita Langsung Pasang DC Untuk Tahu Berapa Daya Real Yang Di Sedot Oleh Si Lampu Ini Apakah Dia Benar Benar 5 Watt Atau Bodongan Aduh Ngeteh Dulu Harusnya Ngopi Tapi Nggak Apalah Ini Minimal Bisa Di Lego Lagi Kemudian Ininya Ini Gede Juga Mudah Mudah Ini Muat Di Controller Untuk Apa Namanya Colokan Ke SCC Mudah Mudah Nggak Mau Bajir Jadi Customizing Untuk Kabel 16 Harusnya Ini Biasanya Untuk Kabel Dari Aki Ke Inverter Ini Tembaga Berat Tembaga Recommended Kalau Ada Yang Mau Order Silahkan Cari Di Tokopedia Judulnya Lapak Surya Hijau Saya Biasa Beli Untuk Perkabelan Dari Lapak Dia Gitu Ya Karena Udah Biasa Aja Oke Kita Akan Pasang Malam Ini Biar Besok Pagi Begitu Nyala Langsung Kita Pantau Apakah Ada Pengaruh Dengan Menggunakan Kabel Ukuran Gede Oke Check It Out Pantau 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 Terima kasih.